Teman-teman, kita mulai saja kegiatan Pekan ke-8 ini. Jangan lupa bagi teman-teman semua untuk meng-onkan videonya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Quranulahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanuttaqullaha haqqa tukatihi Wala tamutunna illa wa'antum muslimun Segala puji hanya milik Allah SWT Yang mana atas berkat rahmat dan karunianya Kita masih bisa diberikan kesempatan, kenikmatan Dan juga berkahnya Sehingga kita bisa hadir di pekan ke-8 tutorial PAI DPUUP 2020-2021 ini Nah, salawat beserta salam Semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Salallahu alaihi wassalam Untuk itu, sebelumnya Perkenalkan Nama saya Muslih Abararazin Di sini saya sebagai moderator Dan juga insya Allah akan memandu jalannya Acara kita di pagi hari ini Dan juga tema yang akan Tema pekan ke-8 ini Yakni toleransi dan persatuan umat Dengan dosenara sumber kita Yaitu Bapak Doktor Haji A.B.D. Salam MPD Dan Alhamdulillah Bila sudah hadir Di Zoom meeting ini Kemudian Nah, selanjutnya Sebelum kita memulai Kepada kegiatan intinya Mari kita mulai dengan Bersama-sama semuanya Membaca Basmalah Bismillahirrahmanirrahim 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 Baik, terima kasih Kemudian selanjutnya Saya akan mengecek jargonnya Teman-teman terlebih dahulu Jargon tutorial tentunya Dan silahkan untuk Meng-unmute-kan Mic-nya Nah, begitu Nah, nanti ketika saya bilang Tutorial Tutorial, teman-teman Menjawab Cerdas, ikhlas, istiqamah, Allahuakbar Ya, baik Oke, sekali saja ya Tutorial Cerdas, istiqamah, istiqamah, Allahuakbar Allahuakbar Masya Allah Alhamdulillah Nah, untuk Saya akan menyampaikan terlebih dahulu Random acara Rangkaian acara yang akan kita laksanakan Yakni setelah tadi pembukaan kemudian ada pematerian dosen sampai sekitar jam 9.50 kemudian selanjutnya ada sesi diskusi sekitar 20 menit dan setelah itu penutupan nah untuk itu dipersilakan kepada teman-teman semuanya untuk mempersilahkan untuk menyiapkan catatan-catatannya untuk menyiapkan segala keperluannya untuk menyimap pematerian yang akan disampaikan oleh dosen kita hari ini oleh karena itu untuk acara selanjutnya yakni pematerian yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Am Abdul Salam MPD kepada Bapak Am saya persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saudara Mariator dan Saudara-saudara anak-anakku sekalian para mahasiswa peserta tutorial mari kita bersyukur pada Allah bahwa pada pagi hari ini Allah mempertemukan kita Allah mengkomunikasikan kita dari hati ke hati sebab untuk bisa bergabung dalam acara yang secara spesifik diarahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah sebenarnya adalah hanya anugerah dan karunia Allah kita bisa bergabung bukan karena kita sehat bukan karena kita cerdas bukan karena kita mampu kesehatan kita kemampuan kita tidak menjamin apa-apa dan tidak memastikan apa-apa untuk memilih kebaikan tidak memastikan apa-apa dihadapan kebesaran Allah dihadapan kekuasaan Allah dalam Al-Quran kalau bukan karena rahmat dan karunia Allah takkan seorang pun diantara kalian bisa memilih kegiatan yang memperbaiki dirinya tidak ayat lain mengatakan kalau bukan karena rahmat dan karunia Allah bisa jadi kalian hanya bisa jadi kalian hanya terseok-seok saja menyukuti pilihan-pilihan setan sinilah kita bersyukur bahwa kita dipertimbangkan seperti ini betapapun banyak keterbatasan tapi ini harus diakui dan diapresiasi karena keberpihakan rahmat dan karunia Allah maka karena itu kita pun hanya bisa berharap apa yang akan kita peroleh juga berharap kepada rahmat Allah sekali lagi kehebatan kita kecerdasan kita tidak menjanjikan apa-apa kalau tidak berbarengan dengan kehendak Allah maka berhalaplah banyak kepada Allah kalian bisa berharap dari Allah itu hal-hal yang tidak bisa diharapkan oleh mereka selanjutnya izinkan saya akan membuka ini share screen-nya dengan judul seperti ini menjaga persatuan umat kenapa? karena yang paling parah itu muslim dengan muslim sekarang saudara-saudara kita arahkan menjaga persatuan umat nah inilah masalah mengapa umat isam membuatkan buih jumlah banyak tapi tidak memiliki kekuatan hampir 200 juta di Indonesia tapi malah jadi permainan pihak-pihak yang kecil tidak punya kekuatan apa sebenarnya yang sedang dibela atau oleh umat islam itu aduh ada apa aduh suaranya keras gimana apa yang sebenarnya yang sedang dibela atau diperjuangkan oleh umat islam ini kalau masing-masing kelompok hanya saling menyalahkan membidahkan sedang membela islam atau membela egoisme paham sedang membela islam atau sedang membela egoisme kelompok karena saling nohok karena saling nohok begitu akhirnya tidak bisa bersatu hilanglah kekuatan umat islam itu jadi apa sebenarnya yang sedang dibela itu islam atau sekedar egoisme paham egoisme kelompok egoisme kepentingan ketiganya mengapa umat islam selalu berselisih bahkan bertengkar sesamanya pertanyaan-pertanyaan inilah yang harus kita jawab sekalipun tidak banyak slide yang bapak siapkan mari kita lihat saudara slide berikutnya saudara persatuan dalam islam merupakan prinsip besar prinsip besar beragama coba lihat ayatnya ini ya surat Ashura ayat 13 syara'an lakum minad dini ma wassa bihi nuha walazhi awhayna ilaik wa ma wasayna bihi ibrahim wa musa wa insa an aki muddin wa la tatafarroku fi Allah telah mensyariatkan bagimu dari agama itu apa-apa yang diamanatkan kepada nabi nuha dan telah diwahyukan kepadamu muhammad wa ma wasayna bihi ibrahim wa musa wa insa dan apa yang telah kami amanatkan kepada ibrahim musa insa kau bayangkan prinsip yang pernah Allah amanatkan kepada nuha ibrahim musa insa dalam beragama itu apa an aki muddin wa la tatafarroku fi ini ini tegakkanlah agama dan janganlah berpecah belah lagi tegakkanlah agama jalankan agama dan jangan pecah belah dalam bahasa arab kalau susunan begini waw itu harus integratif jadi benarnya penegakan agama itu manakala antara muslim tidak terjadi pecah belah adanya pecah belah menunjukkan tidak benarnya penegakan agama di ayat lain di surat Ali Imran ayat 103 dikatakan waktasimu bihablillahi jami'at berpeganglah bihablillahi jami'at kepada tali Allah seluruhnya pada ajaran Allah seluruhnya wala tatafarroku tuh sama jangan kalian berpecah belah nah kita jabarkan sedikit apa sih yang dimaksud wala tatafarroku atau wala tatafarroku fi pada surat asyuro ayat 13 ambillah salah satu tafsir Imam Roji upahnya Mabati Hul Gohib inilah antara lain maknanya satu jangan berpecah belah itu larangan saling bermusuhan dan saling bertengkar ya saling bermusuhan dan saling bertengkar nah ini mas sudah jelas tidak akan diberi tambahan penjelasan ya yang kedua larangan saling berbantahan berbantahannya itu saling menyalahkan itu dilarang sudah nah dilarangnya oleh Al-Quran surat Al-Anpah opat 6 coba lihat dan dan kamu jali jangan saling berbantahan tanazu itu naza'a itu artinya itu mencabut jadi tanazu saling mencabut apa artinya mencabut kebenaran yang dinyatakan oleh orang lain supaya menerima kebenaran yang ingin dinyatakan itu kata tafsir mencabut 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 kebenaran yang dinyatakan oleh orang lain disalahkan supaya apa supaya menerima kebenaran yang dinyatakannya jadi itu dilarang saling menyalahkan terbuka begitu kenapa fatab shalu kata Al-Quran nanti kamu jadi lemah ya watad habu wataj bunuh kamu jadi penakut kalau saling bertengkap saling menyalahkan saja ya dalam perbedaan itu akan membuat muslim lemah tidak bisa bersatu watazhabarihukum dan hilanglah kekuatanmu ini menarik saudara-saudara tazhabarihukum rih itu angin asalnya ya rih itu angin tapi disini maksudnya kuwatukum kekuatan kamu maksudnya apa kalau muslim haralu saling menyalahkan saling berbantahan maka kekuatan rih angin atau maksudnya kekuatan psikologis untuk saling bergandeng tangan itu hilang kalau hilang itu maka hilanglah kekuatan muslim itu sebenarnya satu nah ini ayat telak sekali melarang muslim saling berbantahan sebab akan menimbulkan perpecahan yang akhirnya lemahlah muslim itu makna kedua walata perroku jangan saling berpecah belah makna ketiga ini larangan atas sesuatu yang menghilangkan keakraban dan saling mencintai man umayuzilul ulfah wal mahabah melarang hal-hal yang bisa menghilangkan rasa akrab rasa dekat dan rasa cinta ada hadis hadis muslim la tadhulul jannah kata rasulullah kalian ini tidak akan masuk surga ya hatta tu'minu sebelum kalian beriman wala tu'minu dan tidakkah kalian beriman sebelum kalian hatta tahab bu sebelum kalian saling mencintai bayangkan tidak beriman benar oh bohong omong kosong beriman tapi saling bertengkar saja dimana imannya kalau betar-betar beriman harus wujudnya saling mencintai komunikasi dan interaksinya saling menyayangi saling jadi surga mana yang dicari kalau muslim dalam mengembangkan dakwahnya malah saling mencelah saling menyalahkan secara menohok begitu lantas surga mana yang dicari kata hadis tidak akan masuk surga sebelum beriman tidak beriman sebelum saling mencintai di ayat di ayat kamu juga apa surat al-hujurat ayat 10 insya Allah nanti mungkin akan ada ayat itu dijelaskan bagaimana memperbaiki ukwah yang intinya komunikasi saling membindah dan dasarnya apa dasarnya saling mencintai kita saling mencintai ini sebagai pembuktian dari adanya iman jadi iman iman tapi malah saling membenci dimana iman yang mana jadi dari ayat ini kita bisa menangkap bahwa persatuan adalah prinsip besar karena diamanatkan dari sejahat Nabi Nuh Ibrahim Musa Isa semua agama besar sebelum itu prinsip penegakan agama itu jangan pecah belah dengan makna pecah belah itu tadi satu tidak boleh saling bermusuhan kedua tidak boleh saling berbantahan ketiga tidak boleh melakukan sesuatu yang menghilangkan rasa akrab dan rasa saling mencintai nah apa penyakitnya yang sekarang kok seperti ini saja muslim ini mana kursor saya nah apa penyakitnya apa penyakitnya nah berdasar hadis ada beberapa penyakit saudara ya ini ini pertama hawan mutabak hawan mutabak ya artinya mengikuti hawan nafsu ya kalau dakwah untuk memuaskan nafsu ya atau kegiatan keagamaan tapi sekedar memuaskan nafsu wah itu berbanding terbalik atau bahkan mencelakakan ya karena kebencian yang sudah lama karena beda paham dari membuat emosi yang menjadi-jadi lantas diluapkan saja emosinya yang dikatakannya benar bahwa ini harus harus ini tapi dengan penuh emosi ya apakah itu sedang membela Islam marah untuk agama ada tapi bukan marah luapan emosi marah angkara murka bukan tidak ada contoh dari Rasulullah ya nah coba saja kita ngajak kepada kawan yang salah menurut kita tapi kita ngajaknya dengan emosi ya wah itu semakin jauh malah ya kedua mengutamakan keduniaan artinya kepentingan dunia dikedepankan membela pahamnya untuk mendapat dunia membela kelompoknya juga karena dunia ya karena dulu hancurnya Bani Israel itu ya sudah seperti dalam Al-Quran dilaknat Bani Israel itu kenapa karena kepentingan amplop sudah mendominasi kepentingan dakwahnya asalnya katanya para ulama itu tegas melarang kemungkaran ya jangan begitu jangan begitu jangan begini tapi kemudian suaranya jadi parau para ulama itu kenapa kemudian para ulama jaga jadi teman makannya teman gaulnya teman minumnya akhirnya mereka tidak bisa berkata lagi karena mulutnya penuh air katanya bagaimana bisa-bisa kalau mulutnya penuh air adanya amplopnya sudah semakin tebal akhirnya diam jatuh lah karena dakwahnya ajakannya untuk kepentingan yang ketiga adanya bangga dengan diri merasa hebat ini berhubungan dengan yang ketempat al-i'jab b'ro'yi juga sama merasa paling benar al-i'jab bin napsi merasa lebih paling hebat kedua berhubungan juga dengan al-i'jab b'ro'yi merasa paling benar karena dakwah merasa paling benar akhirnya hanya menyalah menyalahkan saja kepada yang lain ya karena hanya menyalah menyalahkan akhirnya semakin jauh bukan semakin dekat dengan yang lain kata Sayyidina Umar berkata yang paling aku khawatirkan apa al-i'jab b'ro'yi merasa paling benar ya anda melihat di kalangan muslim masing-masing merasa paling benar saling menyalahkan tidak tidak ada masing-masing untuk sedia mendengarkan masing-masing hanya ingin didengarkan tidak ada menyediakan diri untuk saling mendengarkan apakah kalau dakwah begitu sedang berdakwah kepada Islam bukan itu hanya dakwah ilal-i'jab b'ro'yi dakwah kepada egoisme paham dakwah kepada egoisme diri maka karena dakwahnya sudah lebih kepada egoisme paham supaya menerima paham saya wah sudah semakin jauh ya persatuan itu semakin terobek terobek padahal cuma karena bedanya pemaham beda pemahaman atau beda metodologi pemahaman ya saling salahkan saling bid'ahkan ada yang saling kapirkan ya itu cuman ajabir merasa bangga dengan pendapat kalau kata imam besar seperti imam sapi'i itu tanda dari keterbatasan wawasan suka saling menyalahkan itu jawab kata beliau kulamazada ilmu kalla inkaru mana kala tambah wawasanmu maka akan berkuranglah resistensimu kepada yang beda penolakanmu kepada yang beda maka lanjutkan kasratul muzaja'ah min kasratil ma'rifah banyaknya munaja'ah baling berbantahan itu akibat dari kurangnya wawasan kata imam siapa'in semakin luasnya wawasan seseorang akan semakin apa bijak menerima perbedaan itu saya tidak sedang muncul salah satu karena semuanya begitu ya kita gun ada kadang-kadang ada di kelompok yang saling menyalahkan kita ini kelompok ini kelompok ini selama saling menyalahkan sulit untuk saling mendengarkan ya yang keempat yang kelima bangga dengan kelompok di Al-Quran ada dalam Al-Quran ada setiap setiap kelompok bangga dengan apa yang ada pada diri kalau sudah bangga pada kelompoknya senderung mencibir kelompok lain maka berdakwah pun supaya mengakui keberadaan kelompoknya menerima kelompoknya ya kadang-kadang kita juga sekali lagi saya tidak sedang menuduh siapa-siapa kita ini di dalamnya kita di dalamnya kita juga kadang-kadang mengajak orang lain supaya masuk kelompok kita supaya kuat berkomitmen dengan kelompok kita kita salahkan kelompok yang lain ya hanya kelompok ini yang baik dan benar untung saya apa supaya dibuat membuat kesatuan yang khusus untuk kelompoknya apakah itu sedang dakwah Islam atau sedang mendakwakan egoisme kelompok kenapa karena kan akibatnya pecah antara kelompok lain seperti sedang mendakwakan yang merasa benar apakah sedang dakwah Islam atau sedang menyampaikan egoisme paham itu cenderung bukan dakwah Islam karena kan mengakibatkan perpecahan yang dilarang sangat telak yang merupakan prinsip besar bagaimana dakwah Islam mengajak pada Islam dengan cara yang tidak diperbolehkan dengan cara menyentuh yang dilarang bagaimana membela Islam dengan cara yang tidak diperbolehkan oleh Islam yakni menimbulkan perpecahan sebab saudara-saudara dakwah Islam itu membela Islam itu hakikatnya hanyalah menjemput pertolongan Allah ini tidak dibuat ini sekali lagi tidak dibuat saya perjuangan umat Islam pembelaan umat Islam terhadap agamanya hakikatnya hanya menjemput pertolongan Allah menjemput pertolongan Allah hanya sah hanya boleh dengan cara-cara yang tidak menyentuh yang tidak menodai bimbingan Allah terbaik saudara kenapa perang badar menang kenapa perang uhud kalah apakah pada perang badar perjuangan yang berat itu menang karena jumlah tentara tidak muslim cuma 300 musrikin seribu lebih sampai Rasulullah berdoa ya Allah buktikan apa yang engkau janjikan kepada kami ya Allah kalau kelompok ini hancur engkau tidak akan ada yang menyembah lagi di bumi ini sampai begitu berdoa menangnya karena apa karena jumlah karena kekuatan tentara dan persediaan tidak tapi karena hadirnya pertolongan Allah ya coba kenapa perang uhud kalah perang uhud itu muslim 700 saudara non muslim 3000 lebih apakah karena jumlah itu bukan dengarkan setelah perang uhud selesai para sahabat bertanya ya rasulullah kenapa kita kalah bukankah Allah sudah janji akan memberikan kemenangan turunlah ayat Allah Allah telah membuktikan janjinya mengejar orang muslim di perang uhud awalnya muslim itu sudah menang orang sudah kasir kacir sudah dikejar kejar tapi apa yang terjadi sehingga terjadilah kalian jadi lemah kenapa ada tanazatum saling berbantahan berselisih diantara 50 atau 70 pasukan panah tidak 10% atau 50 tidak 10% ada tanazuk yang tadi itu jangan saling berbantahan kamu ada tanazuk kata sebagian harus ngambil agonimah kata sebagian Abdullah bin dober dan kawan-kawan jangan tanazuk akhirnya pecah lah disana sebagian sebagian mengejar gonimah karena itulah akhirnya summa soropakum antum Allah balikan keadaan mereka yang tadinya mau menang jadi kalah cuma kenapa? karena ada tanazuk disana seakan-akan Allah tidak mau memberikan kemenangan itu kalau diperoleh dengan cara-cara yang disana muslim bertengkar bersama muslim saling berbantahan bersama muslim itu perang uhud apa sebabnya? sebab apa? sebab terjadi tanazuk saling berbantahan bagian merasa benar untuk mengambil gonia sebagian tidak cuma 50 apalagi banyak sampai 70 orang dari 700 akhirnya dibalikan keadaannya sampai muslim betul-betul ter apa terkejar-kejar waktu itu anda tahu mengapa di perang hunen muslim yang banyak itu kocar kacir muslim itu sudah 10 ribu ada yang menyebabkan sampai 11 ribu apa sebabnya? wa yawmahunen id a'jabatkum kasratukum dan pada perang hunen tatkala kalian merasa bangga dengan jumlah kalian i'jabirro' bil hejbi i'jabir jumlah ya bil kasrah merasa bangga dengan banyaknya tentara patah mereka sampai ada yang berkata kami tidak akan kalah karena jumlah tentara yang kecil tapi apa yang terjadi? jumlah yang besar itu sama sekali tidak membantu mereka jadi kocar kacir itu yang 10 ribu atau 13 ribu itu kenapa? cuma gara-gara orang muslim merasa bangga dengan jumlah Allah tidak mau seakan-akan mereka akan menang karena jumlah bukan karena pertolongan Allah mereka jadi buatnya kacir sekali lagi pembelaan perjuangan muslim dengan da'wah dengan gerakan dengan sosial apapun hakikatnya hanya menjemput pertolongan Allah saudara-saudara maka menjemput pertolongan Allah tidak bisa dengan hal yang dilarang oleh Allah tidak bisa dengan saling berbantahan tidak bisa dengan saling menyalahkan menjauhkan tidak bisa maka akibatnya sekarang ini karena begitu da'wahnya muslim yang banyak ini tidak punya kekuatan apa-apa malah jadi permainan pihak-pihak yang secara kuantitas tidak banyak lantas solusinya bagaimana ada slide terakhir solusinya apa solusinya ini perbaiki ukhuwah ukhuwah itu persaudaraan ayatnya ini ini ayat ini luar biasa saudara ya kalau kita jelaskan dari sisi gaya bahasa luar biasa sekali ini ayat ini apa yang saya pertanyakannya begini ini kenapa pakai inama kenapa yang dipilihnya kata ikhwah bukan ikhwah kenapa kata hubungnya pakai pak kenapa khasannya tidak menurut susunan yang lurusnya enaknya begini tidak akan saya jelaskan ras-rasnya itu hanya maknanya begini seakan-akan ayat ini sedang membantah muslim itu jangan punya anggapan apa-apa kepada saya wah muslim itu mah beda wah muslim ini mah begini wah muslim itu mah beda wah jangan ada pandangan hal-hal seperti innamal mu'minuna ikhwah mu'min ah hanya nah itu baga hanya saudara bukan apa-apa bukan jangan ada pikiran macam-macam semuanya saudara yang dipilih ikhwah bukan ikhwan beda ikhwah dengan ikhwan ya dalam bahasa Arab asal kata tunggal itu ah ah saudara jamaah bisa ikhwan atau bisa ikhwah apa kenapa yang dipilih ikhwah oh ternyata dalam Al-Quran kata ikhwah itu ungkapan saudara kandung datanglah saudara saudara yusuf itu saudara kandung ikhwah kalau ikhwah bukan oh artinya saudara ukhwah muslim itu ya betul-betul memiliki intensitas kasih sayang seperti kaki kakak beradik nah sekarang sekali sedikit lagi kita bukakan pak aslihu bayina akhwahikum kenapa tidak bayina ikhwahikum oh begini saudara kalau ikhwah ini dua saja dua saudara saja kalau dua orang muslim itu agak berserisi segera selesaikan dua orang saja akhwah jadi tidak terbayang oleh muslim itu perselisihan antara banyak muslim ya antara dua orang saja ada perselisihan kurang akur segera maka segera itu segera segera perbaiki segera didamaikan ayat ini akan-akan tidak membayangkan adanya permusuhan atau pertengkaran antara kelompok banyak sebab antara dua orang saja ada perselisihan harus segera diselesai indah sekali ayat ini saudara mandu muslim betul-betul merawat persaudaraannya artinya memandang muslim dengan muslim ayin rohmah dengan mata sayang oh dia itu salah iya masa iya dia salah dipermalukan istilahnya terus kita salahkan kalau salah bagaimana menegurnya atas nama sayang betul-betul dia itu sesat tapi dia ngaku islam apas iya harus ditunjuk-tunjuk kesesatannya dipermalukan dia dekati dengan cara yang penuh kasih sayang oh beda dia mah keturunannya tidak ada masalah kesamaan iman indah harus meredam seluruh perbedaan perbedaan warna kutu perbedaan suhu bangsa tidak boleh muncul meretakan kesamaan iman ini innamal minuna ikhwah jualan itu cara komunikasi dan penataan kebersanaannya harus mengembangkan cara pandang sayang yang kedua tekan rasa benci atau kurang senang kepada yang lain kadang-kadang kita kan ada rasa benci rasa kurang sayang ya coba kalau mendapat WA dari kawan yang kurang menyenangkan kemudian terusik rasa kesal kita apa yang harus dilakukan oleh muslim apakah langsung berespon saat itu benci tidak tidak boleh muslim itu bagaimana muslim yang yang mengikut ini ditekan rasa benci gil itu gil unek-unek bahasa sundam kurang senang atau rasa benci ditahan selama ada rasa benci tidak berkata ditahan saja ya sebab kalau kita bicara saat ada rasa benci raat ada rasa kurang senang ya maka kata-kata kita akan terasa kebencian itu terapresiasi orang lain yang akan membuat jarak tapi betapapun kerasnya WA itu kepada kita kita tahan dulu tekan merasa benci itu sehingga apa terasa jadi suasana batinnya menjadi nyaman baru direspon dengan sebaik-baiknya kata Rasulullah wa'iyakum wal-bugduh fa'innah hiya al-haliqoh hindari rasa benci artinya tekan sebab itu al-haliqoh yang mencukur asanya al-haliqoh itu tapi kata Rasulullah mencukur rambut bukan tapi kebencian itu rasa dalam ungkapan kalau kita merespon sekalipun sepertinya membela agama itu bukan membela agama tapi mengikis keberagamaan kadang-kadang dakwah menyalahkan yang lain karena rasa benci apakah itu membela agama bukan itu mengikis keberagamaan terakhir waktunya hampir habis buka diri untuk saling mendengarkan ini yang mahal sekarang semua bicara yang bicara ingin didengarkan semua yang bicara hanya ingin didengarkan tidak siap untuk mendengarkan kata Al-Quran yang orang yang tidak menyembahnya dan kebalik kepada Allah mereka dapat kabar gembira gembirakanlah hambaku yang mana yang Allah gembirakan hamba-hambaku itu orang-orang yang mau membuka diri untuk mendengarkan berbagai pendapat Al-Quran berbagai pendapat kata Ibnu Abbas bakat yang baik pendapat yang kurang baik yang jelek yang dengarkan Al-Quran kata kemudian kemudian ikuti terbaik jadi ada kritisasi ada analisis setiap orang mendengar siapapun dan bebas memilih terbaik menurut apa yang dia kemudian mencerap mengapresiasi yang lebih baik daripadanya orang itulah yang mendapat itulah yang mendapat bimbingan dari Allah artinya apa yang mau membuka diri untuk saling mendengarkan dan sekarang akan mahal karena hanya sedia untuk didengarkan yang terakhir mestinya begini kok pahamnya begitu tidak harus dicerca di media silaturahmi saja kenapa paham begitu muka beda kelompok ada NU ada diversis tokoh-tokohnya silaturahmi saja bagaimana tidak harus dicerca di media tanyakan bagaimana kalau kita dekatkan begini begini oh saya memahami begini silaturahmi saja sehingga keluar itu kepada halayak pertentangan tapi setelah kompromi saling menghargai jadi kelompok ini mau begini kan memahaminya alasannya begini kelompok yang lain begini alasannya begini nah saya sehingga masing-masing mengatakan saya bahasan saya beda tapi sedang membantah yang beda dari saya hanya menyampaikan apa yang apa ini tidak ditujukan kepada siapa-siapa saudara karena umumnya kita ada di tengah-tengah yang tidak menjadi bagian dari yang memper tajam dan memperuncing perpecahan syukur-syukur saudara-saudara kita dan saudara-saudara menjadi bagian solutif yang apa yang mendekatkan antar perbedaan-perbedaan ya mudah-mudahan rahmat dan karunia Allah tetap menyertai kita sekalian ya silahkan apa yang kurang jelas atau yang kurang pas saudara-saudara terhanyakan mudah-mudahan hati dan pikiran kita tetap selamanya dibimbing oleh rahmat karunia dan pertolongan Allah terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh alhamdulillah terima kasih banyak kepada Bapak Ampamu Salam yang telah menyampaikan pamaterian mengenai toleransi dan persatuan umat nah untuk selanjutnya dipersilahkan kepada para peserta yang ingin bertanya mengenai pematerian yang telah disampaikan oleh Bapak Am tadi nah dipersilahkan kepada peserta yang ingin bertanya untuk mengangkat tangannya atau langsung mengonkan mic-nya saja Bapak tutup ya screen-nya boleh Pak dipersilahkan bagi para peserta yang ingin bertanya boleh untuk langsung mengonkan mic-nya saja atau juga bisa mengirimkan pertanyaannya lewat fitur chat baik mungkin saya tunggu beberapa saat ya dan barangkali ada yang sudah beres merumuskan pertanyaannya boleh untuk langsung ditanyakan saja kepada narasumber kita di kuliah duha pagi hari ini selamat menikmati selamat menikmati silahkan tidak ada yang mau bertanya atau terlalu jelas ya teman-teman peserta barangkali ingin bertanya kalau tidak mungkin saya akan mengabsin dari sesuai jurusannya untuk mengirimkan perwakilannya untuk bertanya oke oke baik mungkin boleh dari jurusan pendidikan bahasa Jepang perwakilannya untuk bertanya untuk bertanya ada suaranya kurang oh ya silahkan silahkan assalamualaikum pak saya nurahida rosita diana dari pendidikan bahasa Jepang kelas C izin bertanya pak terkadang kan kita kalau sedang berargumen dengan seseorang terkadang itu kita sudah isinya sudah mengalah ya pak tapi terkadang karena kitanya merasa ditekan terus kok jadi kesal juga kan lama-lama nah kadang itu kadang karena kebawa kesal karena sudah mengalah kok masih ditekan itu kadang suka kebawa emosi pak itu bagaimana ya pak bagus bagus ya baik mungkin ditampung dulu ya pak ya selanjutnya bagi teman-teman sebelum saya panggil untuk perwakilan jurusannya barangkali ada yang ingin ditanyakan dari mana saja jika tidak mungkin saya sekarang dari jurusan matematika boleh dari jurusan matematika untuk menyampaikan perwakilannya untuk mengirimkan pertanyaannya ada ya matematika A B C D jika tidak diomongkan boleh untuk Assalamualaikum Waalaikumsalam mulai dipersilahkan perkenalkan saya Sutikno dari Matematika D isin bertanya untuk masalah perpecahan di internal umat Islam ini kan sebenarnya bisa mulai di benahi dari lingkungan keluarga nah namun nyatanya lingkungan keluarga di masyarakat modern kan orang tuanya seringkali bekerja sampai larut malam nah apa solusinya supaya apa perpecahan ini bisa ditekan begitu di lingkungan terkecil terlebih dahulu terima kasih ya sama-sama terima kasih banyak atas pertanyaannya mungkin sekarang terakhir bersihakan kepada penanya untuk satu orang penanya lagi nah sebelum saya panggil lagi jurusannya boleh untuk teman-teman semuanya untuk menyampaikan pertanyaannya barangkali ingin bertanya gue langsung saja berbicara ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh anggap saja semuanya saudara dan jangan menyalahkan yang lain-lainnya bagaimana jika ditanya pada seseorang yang non-muslim terus ada pandangannya mengatasnamakan jihad itu kira-kira bagaimana tanggapannya belum nyambung ini yang non-muslim itu bagaimana tanggapan orang jelas tadi tanggapannya jadi kayak melihat muslim itu dari dari sisi yang oknum-oknum yang terima kasih kepada Pak Reja yang telah bertanya tadi dari Tenur Haidar Sutikno dan juga dari Pak Reja mungkin selanjutnya dipersilakan kepada Bapak Pak Aam untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para peserta kita tadi persilahkan Pak Reja baik Bismillahirrahmanirrahim terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya yang cukup baik ya pertama dari Nurida dari bahasa Jepang bagaimana kita sudah mengalah perasaan tapi dia terus saja menekan nyinyir mempermalukan ya apakah kita boleh bertindak secara emosional gitu karena akhirnya bahwa kita secara emosional istilahnya sabar juga ada batasnya oh tidak tidak ada isarat bahwa muslim itu waktu bertindak melawan yang itu kan sudah jelas jelek ya ya sudah jelas emosional sudah jelas nyinyir jelek itu kalau kita lawan dengan cara yang emosional juga ya sama jeleknya sekalas kita nah jadi tidak ada isarat tatkala orang lain terus menjelekan kita nyinyir macam-macam meninggung emosi kita maka lawan kita lawan hadapi dengan cara emosi yang saat itu muncul oh tidak kalau begitu kita juga sama sekelas ya gimana muslim tetap saja harus sabar 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 itu bukan berarti tidak bertindak sabar itu tetap merespon dengan emosi yang stabil kata-kata yang baik tidak bisa umpamanya dari sana melontarkan kata-kata yang kasar kita juga dengan kasar tidak itu sekelas emosi waktu Rasulullah habis-habisan dicerca di Mekah wah oleh Al-Walid bin il-Mugiroh sampai berpikir saja untuk mengeluarkan kata-kata yang jelek itu lama kalau sekarang buzzer buzzer yang dibayar ya tapi apa kata Allah Muhammad sabar saja kamu atas apa yang mereka katakan wahjur hum hajron jamilah kalau pun harus menjauhi mereka kalau pun harus kamu putuskan hubungan dengan mereka putuskanlah dengan cara yang baik mukot hatan hasana itu tetap saja tidak tidak harus kalaupun harus memutuskan dengan hubungan dengan mereka putuskanlah hajron jamilah cara pemutusan atau penghindaran yang baik sebab apa sebab muslim ini adalah agama yang agung islam ini agama yang agung kemenangan dan penyebaran itu justru karena keagungan keagungan nilai itu ya saya ilai sabar tidak ada sabar sabar juga ada batasnya tidak ada tidak ada begitu ya kalau sabar ada batasnya berarti setelah batas itu kita bisa berbuat apa saja sekenda kita emosional anarkis boleh tidak tidak ada begitu ya sampai batas akhir sabar tetap tapi sabar bukan berarti tidak bertindak sabar itu justru bertindak tapi dengan ketat dikawal pada cara-cara dan aturan yang diizinkan disanalah kemenangan kita kemenangan muslim itu tatkala menahan emosi seawalnya tatkala menahan rasa benci sehingga tidak keluar kata-kata bencinya itulah kemenangan awal muslim bukan saat dia mampu meluapkan ungkapannya dasar amarah bukan rasa puas bukan bukan disana tapi disana besar sekali pahalanya kalau kita tahan emosi kita supaya tidak keluar sikap yang menyakitkan dia dia terus kita tahan sabar dan kita respon dengan yang wajar dan tetap baik disanalah pahalanya luar biasa disanalah kemenangan besar seseorang sebagai muslim disana kemudian yang kedua perpecahan di kalangan umat islam apakah bisa ditangani di level keluarga tentu saja bisa dan memang sangat efektif keluarga hanya rata-rata perpecahan itu bukan di level keluarga kalau keluarga biasa sudah satu paham dengan gurunya saja semuanya yang kasar-kasar yang lembut-lembut satu keluarga biasanya justru kebanyakan kasus bukan di level keluarga bayangkan karena dulu mahasiswa matematik dan sejarah yang masuk ke kelompok tertentu akhirnya pecah dengan keluarganya keluarganya dianggap kapir oleh anak sering dibohongi itu keluarganya yang mengeluh sama saya waktu itu saya sebagai koordinator dosen-dosen PAI tahun 90-an nangis-nangis ibunya itu kenapa anak saya jadi begitu ternyata masuk ke satu kelompok sebenarnya kalau keluarga yang cukup betul-betul menjaga diri mengawasi dari kesalahan-kesalahan yang katakanlah paham-paham yang istilahnya katakanlah radikal itu asal keluarga kompak tidak terjaga asal anak-anaknya teramati tidak terlalu bebas justru terjadi itu pecah di keluarga karena orang tua kurang berperan kemudian anak bebas mencari dan menemukan di luar kalau sudah begitu sulit bagi orang keluarga sebab kadang-kadang anak lebih memilih lari dari keluarga daripada memilih orang tua kalau sudah berubah seperti itu contohnya bukan satu dua itu ya tapi sekarang sudah relatif reda di upi jadi kalau tapi kalau perbedaan perbedaan puru yang biasa itu itu ringan di keluarga perbedaan dalam hal ibadah beda ini itu tidak masalah di keluarga ringan saja keluarga bisa menyelesaikan asal katakanlah orang tua punya sikap yang baik terlihat perbedaan itu cara yang baik dalam mendekati anak tidak kasar insyaallah bisa selesai keluarga kemudian bagaimana umpamanya kalau ya orang lain memang non-muslim menjelajan jelek karena ekses-ekses jihadis itu saudara-saudara orang non-muslim mau bagaimanapun mau mencelah memang pekerjaannya kita tidak harus gelagapan saat kalau muslim orang itu begitu mencelah begitu memang mereka pekerjaannya begitu di zaman Rasulullah juga mencari kesalahan muslim maka kalau ada katakan yang anarkis di muslim itu itu jadi bahan yang luar biasa bagi mereka untuk menggunjing dan mempermalukan muslim begitu juga semacam bajer-bajer itu menurut saya orang muslim tidak harus khawatir sebesar apapun non-muslim yang punya pikiran punya niat untuk merusak islam tidak harus khawatir asal muslim bersatu itu saja tidak harus khawatir sebesar apapun pihak non-muslim ingin menghancurkan muslim dengan kekuatan sehebat apapun tidak harus khawatir asal muslim betul-betul bersatu asal muslim betul-betul mengindahkan bimbingan terbaik dari Allah sehingga layak mendapat pertolongan Allah itu kalau muslimnya tidak begitu malah tadi saling mencelak saling mempermalukan antara muslim sendiri ya kapan akan mendapat pertolongan Allah akan semakin jauh di samping memang jadi amunisi hebat bagi orang lain non-muslim untuk semakin hebat serangannya menurut saya muslim ini harus lebih banyak introspeksi diri kenapa non-muslim menjelek ya itu memang pekerjaan mereka tapi mengapa muslim begini antara lain yang tadi merasa paling benar merasa paling hebat kurang sedia mendengarkan karena itu dakwah pun jatuh pada cara saling menyalah itu keluar dari yang seharusnya itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya dan nampaknya waktunya sudah habis ya iya betul pak ya boleh pak untuk ditutup serta menyampaikan nasihat-nasihat atau motivasi ya baik terima kasih anak-anakku sekalian Alhamdulillah Allah mempertahankan kita apapun sederhana yang saya sampaikan atau bahkan agak kasar mungkin karena ada semangat yang kuat karena melihat kenyataan yang berat bagi saya ini kenyataan ini muslim betapa berat saudara ya dengan perpecahan ini maka lawan sekecil apapun bisa menjatuhkan muslim karena muslim berat dalam perpecahan ya saling hujat saling ya pokoknya sulit nah bapak harap kita tidak menjadi bagian yang memperkeruh perpecahan umat ini saya usahakan menjadi bagian solusi yang mendekatkan perbedaan perbedaan dan jarak sesama muslim dan kelompok kelompok islam itu caranya tahan nafsu jangan komentari yang kurang senang tidak senang tetkala masih benci selalu ucapkan salam penghargaan terhadap pendapat apapun dan diakhiri dengan doa kalau sengeser itu ya salam ucapan perhargaan pada pikiran orang lain dan doa ya doa yang tulus tentunya ya nah terakhir kalau sulit untuk ya bersilaturahmi ya buka dulu kesediaan untuk mendengarkan dari manapun bayang begini hanya kelompok ini yang benar jangan mendengar dari sana itu tidak ada itu bertetangan dengan Al-Quran buka diri untuk saling mendengarkan ajak yang lain merasa benar itu saling mendengarkan secara sama kepada guru manapun buka untuk mendekankan dari seluruh guru ya dan terakhir perbanyaklah bersilaturahmi dengan yang beda-beda itu tapi kedepankan akhlak ya baik itu saja ya mudah-mudahan rahmat karunia dan pertolongan Allah tetap menyertai kita sekiranya dan kita akhiri dengan doa kiparat majlis subhanallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya terima kasih banyak kepada Bapak Abdul Salam yang telah menyampaikan pemateriannya serta nasihatnya setelah memberikan nasihatnya kepada kita semua nah sebelum kita tutup acara kuliah duha di pagi hari ini menjelang setelah ini dan oh iya ya jangan lupa juga ini kuliah duha pakanan ke-8 ini merupakan kuliah duha kita yang terakhir ya pakanan yang terakhir dan tentunya saya sebagai moderator kemudian mewakili panitia juga mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya para peserta yang telah senantiasa mengikuti pekanan kuliah duha dari pekan pertama sampai pekan terakhir nah mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa apa ilmu-ilmu yang didapatkan dari apa dari yang disampaikan oleh para moderator selama kuliah duha ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya dan juga diharapkan teman-teman semuanya bisa melaksanakan atau mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari nah mungkin dan sebelum saya tutup juga ini saya akan ada info mengenai open recruitment panitia tutorial DPU UP gitu nah nanti dipersilakan kepada teman-teman semuanya barangkali ada yang berminat ingin join atau mengikuti kepengurusan maksudnya kepengurusan tutorial UP boleh untuk langsung daftar saja insyaallah nanti untuk infonya broadcastingnya atau jar komannya akan dikirimkan dan juga nanti akan dikirimkan lewat grup KM juga serta ada di media sosial tutorial UP seperti instagram dan yang lainnya nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mari kita tutup saja acara dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillah Alhamdulillah sekian saja dari saya terima kasih mohon maaf apabila ada kesalahan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih